Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Masukan-masukan tadi saya pikir masukan yang sangat substansi dan mendasar Sewaktu di awal tahun, waktu itu kita ada rapat kerja dengan kementerian Juga waktu itu bersepakat bahwa dibentuknya badan BNWU ya Pembentukan entititas khusus batubara Nah waktu itu sudah bersepakat bahwa ini merupakan suatu solusi jangka panjang Dalam penerapan DMO Dan memaksimalkan pengelolaan industri batubara dalam negeri Nah itu waktu itu kami sudah ada lega lah waktu itu Dengan kesepakatan itu dan tidak lanjuti oleh kementerian Kalau misalnya keluar juga, Capman 1322 ya Pak Menteri ya Dan waktu itu apa sudah lega lah gitu Dan saya pikir sudah disampaikan juga dengan Bapak Presiden Harapan kami begitu Pak Menteri Kalau tadi terjadi pergulatan ya dinamika apakah itu perpres atau PP Dan sebagainya, mana ini supaya ini tidak terjadi Mana yang cepat ini Ya perpres diputuskan Mungkin dalam forum yang terhormat ini Kami merekomendasikan Pemerintah itu melalui Presiden Lewat Pak Menteri untuk dikeluarkan perpres itu Dalam rangka menghadapi, mengatasi Kelangkaan ini nanti ke depannya Nah ini kan mengkonfirmasi bahwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja ini Ya situasi ini apa Menandakan, terkonfirmasi bahwa kita Ada hal yang akan serius sekali tentang energi kita ini Tentang listrik kita ini Nah instrumen Apa yang sudah diputuskan ini kan Untuk menekan itu kan undang-undang Begitu Ya Apa Pemerintah diberikan Mandat begitu Yang luar biasa Pemilihan umum 2019 Nah itu untuk menjalankan Roda pemerintah ini dengan baik Dan harus tidak ada keraguan lagi Tadi disampaikan Landasannya kan undang-undang Konstitusi Ya Lain lagi kalau di Apa itu Masih Menggunakan Apa Cara-cara bahwa kalau bisa diperlambat Mengapa dipercepat begitu Nah ini juga bermasalah juga ini Mengapa itu terjadi Ya pasti ada peluang-peluang lah itu ya Saya pikir sudah dikupas tuntas oleh para sahabat tadi Ada Beberapa menteri yang punya perusahaan batu bara katanya Kalau Pak SDM Menteri SDM tidak punya ya Tapi ada juga itu Itu bisa Apakah juga bisa mempengaruhi juga dalam kebijakan-kebijakan ini Mengapa Apa Tarik ulur Dan tidak Terjadi suatu keputusan Itu terjadi Nah Saya pikir BRU itu Dan Apa Kapmen Menteri 1322 itu Saya pikir sudah Tepat dan bagus itu Pak Menteri Ya Kalau Kita beri penguatan lagi Apa yang disampaikan oleh Ibu Deng tadi Kita sampaikan kepada Pimpinan DPR Bahwa Ini menjadi suatu Apa Tanggung jawab kita bersama begitu Untuk Mengantisipasi Terjadi suatu kelangkaan Kalau Perusahaan-perusahaan Membalik lo ya Undang-undang itu yang ditetapkan Jadi Apa Rekomendasi saya pimpinan bahwa Ini harus cepatnya Begitu Supaya tidak Ndodro Begitu Ini dampaknya kemana-mana nanti Kalau itu terjadi Perpes atau keputusan yang cepat itu Tepat Agar Ditindak lanjuti Seselesai daripada Rapat Kerja ini dengan kementerian Demikian pimpinan Terima kasih Terima kasih Terima kasih